Adi Saputra yang sebelumnya viral di media sosial karena merusak motor saat ditilang di Serpong, Tangerang Selatan, kembali berulah. Jika sebelumnya Adi Saputra merusak kendaraan, kini dirinya membakar surat tanda kendaraan bermotor. Bakaran SNK. Oh, kayak angin. Dengan menggunakan korek api, Adi Saputra yang sebelumnya viral di media sosial karena tidak terima ditilang polisi saat melintas di jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan, pada kamis kemarin masih berlanjut. Kali ini Adi Saputra membakar surat tanda kendaraan bermotornya. Bahkan dalam video yang berdurasi 1 menit 20 detik tersebut, Adi meluapkan emosinya karena tidak terima ditilang saat proses pembakaran SNK. Menanggapi perilaku Adi Saputra, kepolisian Resort Tangerang Selatan masih mendalami motif Adi Saputra membakar STNK-nya padahal polisi telah memanggil Adi Saputra ke Mapolres, Tangerang Selatan untuk menunjukkan STNK dan SIM saat dirinya terjaring razia. Masih kita dalami dan belum bisa kita berikan komentar karena masih belum jelas kebenarannya, serta belum jelas validitasnya. Oleh karena itu masih kita dalami. Terkait dengan itu motor yang kemarin sempat disitanya, apa sudah ada dari pihak pelantar sudah datang ke Polres atau belum? Untuk unit sepeda motor saat ini sudah diamankan di Kampang Polres, Tangerang Selatan dan sampai sekarang masih ada konfirmasi atau kedatangan dari setelah lapor tersebut. Sebelumnya Adi Saputra mengamuk dan menghancurkan motornya saat ditilang polisi. Aksi pengendara motor ini menjadi perhatian pengendara lainnya. Dalam video amatir yang diambil salah seorang pengendara ini, pengendara motor yang kena tilang petugas selalu lintas Tangerang Selatan menghancurkan motor yang dikendarainya sebagai bentuk kekesalan. Sangsi tilang diberikan setelah Adi Saputra dan rekan wanitanya melawan arah serta tidak menggunakan helm. Motor ini juga tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya secara lengkap.